Intro Jadi rekam media sekalian Pada hari ini kita memang Melakukan berita acara tambahan Terhadap saudari pabor Sifaju dan juga pada kesempatan Kita juga mempertemukan Kedua pihak Dari pihak korban sendiri Saudari Sifaju dan juga Dari pihak keluarga Tersangka Dan nanti silakan dari pihak keluarga Yang memberikan Keterangan terkait hasil dari Pertemuan yang sudah dilakukan pada siang hari ini Oke, Sifu bagaimana mungkin? Masuk dulu Oke, ya Tadi Kebetulan sudah sempat dipertemukan Antara pihak keluarga Kepala kami dan pihak keluarga Terlapor Yang sebelumnya dipertemukan Belum ada Mbak Sifanya Hanya kepada keluarga dan keluarga Kemudian setelah Beri kesempatan dari pihak keluarga Terlapor sudah menyampaikan permintaan maafnya Secara ikhlas tulus dan berjanji Menjaga anaknya Tidak akan melakukan perbuatan itu lagi Dan juga Sudah memberi jaminan kepada pihak keluarga Dari pihak lain kami sendiri Kemudian dari pihak lain kami juga sudah memakan Dan akhirnya juga bersifat tadi Sampai juga masuk ke dalam ruangan Bertemu dengan terlapor Dan terlapor juga Meminta maaf Dan kemudian Yang memberi statement langsung adalah Dilanjut oleh pihak keluarga Terlapor Mungkin bisa Keterbelakangan ini Juga tidak etis Untuk mengungkapnya jelas Dalam fakta yang kita temukan Memang dilakukan secara sadar Namun dibalik itu semua Memang Tersangka ini memiliki Keterbelakangan mental yang tidak Atau tidak normal Ya dibandingkan dengan anak-anak seumurannya Sehingga itulah pertimbangan-pertimbangan Yang mungkin diambil juga Dari Baik saudara pelapor Maupun dari pihak tersangka Saya kira itu Jadi Terapor memang Sengaja kita tidak hadirkan Karena memang yang bersangkutannya Memang Memilih kerta belakang Yang Keterbelakangan Yang kita tempat Juga ada di Minta Terapor Itu kita Kita Keterlapor Sendiri Seperti apa sih Pak Ya itu sih Sebenarnya poin utama dari laporan ini Adalah Awalnya Karena Aku merasa terancam Dan aku takut Apa ancamannya Dikasih pak Urus untuk Tengah terbagi Tapi Karena Adanya Bagi 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 Terima kasih.